Oke, sip, cek satu, dua, tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sarangi yuk Teman-teman, ada yang beda nggak sih dari aku? Coba tebak dari apa yang beda? Angli nggak sih? Nah, ini nih, tuh, kacamata aku baru Tuh, buat kalian yang biasanya suka K-pop ya, pasti tau nih Apa namanya kacamata ini Ini tuh, namanya kacamata Opa Oh, kemarin belinya cuma harga Rp. 99.000 Rp. 100.000 masih ada kembaliannya Nah, murah banget kan? Kelebihannya kacamata ini tuh Yang pertama, dia udah ada UV protection-nya Nah, jadi bisa melindungi kamu, mata kamu ini Dari sinar matahari biar nggak pusing gitu Terus yang kedua, kalian bisa ganti ini lensanya Bisa diganti, buat kalian yang biasanya minus ya Bisa diganti lensanya, tinggal di bawah di optik aja gitu Nah, ini aku mau tunjukin Ini buat kalian yang belum percaya ya Ini tuh, kayak ada pelangi-pelanginya gitu kan Nah, ini UV-nya Untuk kacamata yang satu ini nih Kalau kalian beli di optik Harganya bisa mahal banget ya Kisaran harga Rp. 300.000 sampai Rp. 350.000 Jadi, kalau ini kan cuma Rp. 99.000 Itu kualitasnya sama banget kayak yang di optik Jadi, kalau yang di optik tadi Rp. 300.000 sampai Rp. 350.000 Itu masih dapat frame-nya aja gitu Kalau yang ini, cuma dengan harga segini Dengan kualitas yang sama, kalian bisa dapat Nah, biasanya kalau kacamata yang murah-murah gitu Itu kan frame-nya ini, warnanya, prum-nya Bisa ngelupas gitu Nah, ini dijamin deh Nggak bakal ngelupas Ini yang tadi aku pakai Ini aku punya satu lagi Yang mirip kayak punya Nyandisa Fabian Nah, satunya lagi Ini aku punya yang mirip kayak yang dipakai Kevin Julio Oh iya, kalau teman-teman sukanya aku pakai kacamata yang mana? Yang ini Yang ini Yang ini Nah, itu tadi review dari aku tentang kacamata Opa standar optik Buat kalian yang suka video aku kali ini Jangan lupa like, komen, dan share Dan jangan lupa untuk subscribe Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.